Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekolah puji bagi Allah Salawat dan salam tercurah kepada sunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Seorang ustad Dijember bernama Muhammad Fahim Mawarti Dilaporkan istrinya karena diduga Mencabuli santri Polisi menggelidah sejumlah ruangan Di pondok pesantren Al Jalil 2 Dusun Kerajan, Desa Mangaran Kecamatan Ajung Jember Sejumlah anggota saat reskrim Polres Jember Terlihat mendatangi ponpes tersebut Mereka langsung melakukan olah TKP Ya Jadi teman-teman Ustaz tersebut bernama Muhammad Fahim Mawarti Ya Kalau kita lihat channelnya Ustaz ini mempunyai sebuah channel Yang bernama Benteng Akidah Banyak yang menduga Ya yang menyebut bahwa ini adalah Ustaz Ustaz-Ustaz Wahabi segala macam Ada yang menduga seperti itu Banyak video-video dari Ustaz ini juga Yang menyerang Seolah-olah menyerang Mengkafirkan Seperti Islah Bahrawi dan lain sebagainya Makanya kalau kalian melihat channelnya Kalian bisa melihat bahwa Ada beberapa postingan Ustaz tersebut Yang memang sengaja untuk Mengkritisi dari Islah Bahrawi Ya Dan kursi Islah Bahrawi pun juga Telah mengeluarkan statementnya Tentang Penggeledahan Pondok pesantren Milik Ustaz tersebut Ya Lalu bagaimana tanggapan Gus Islah Bahrawi Mari kita lihat sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita dihebohkan oleh sebuah berita Dimana salah seorang Kiai Di Jember dilaporkan oleh istrinya Karena ternyata Mencabuli santri wakinya Dan dia punya kebiasaan Menggilir santri-santrinya Untuk dimasukkan ke dalam kamarnya Nah ini menjadi menarik Kenapa? Karena ternyata Kiai ini Memiliki akun Bernama Benteng Akidah Yang katanya Saya juga gak tau sih sebenernya Yang sering menyerang saya Mengkafir-kafirkan saya Menutup saya pasif Liberal dan sebagainya Dan dia ini Selalu mengatakan saya Karena saya produk Amerika Seolah-olah saya Adalah sosok yang ingin Menghancurkan Islam Disusupkan ke dalam Karena dikirim oleh Amerika Kurang lebih begitulah Saya juga Sebenernya saya gak tau Dan gak pernah mau peduli Karena setiap apapun Yang saya sampaikan Di dalam berbagai konten saya Selama ini Di media sosial Saya hanya ingin Menggambarkan bahwa Islam itu adalah Agama yang inklusif Yang terbuka Dan Islam itu adalah Agama yang hidup Dengan tradisi-tradisi Diskursus keilmuan Dan pemikiran yang luar biasa Makanya Perbedaan tafsir Di dalam Islam itu Sebenarnya Sejatinya Biasa-biasa saja Karena kita punya Tradisi itu Tapi ternyata Oleh Kiai ini Disikapi dengan Label kafir Kadang-kadang Saya dituduh Fasih, kukur Dan sebagainya Saya sudah lihat Di akun Benteng Akidah itu Tapi ternyata Memang Kiai ini Punya permasalahan Sendiri Dalam urusan Libido Sepertinya Tapi ya Kita tidak usah Mengurus soal Moral orang lain Tapi menurut saya Begini Ini adalah Pelajaran bagi kita Bahwa kita Tidak boleh tampil Seolah-olah Manusia yang paling Penyakit manusia itu Kan merasa paling Merasa paling Islam Merasa paling Beragama Merasa paling Hebat Merasa paling Pinter Lalu dia Menjelek-jelekkan Menghina Dan mengkapir-kapirkan Orang yang dianggap Punya pemikiran Berbeda Dari pelajaran ini Apa yang dilakukan Oleh Kiai ini Berkat laporan istri ini Saya minta kepada Pihak kepolisian Ini harus betul-betul Disikapi dengan Penegakan hukum Yang clear Karena apa Kita baru saja Melewati Seorang ustad Yang dihukum mati Dikuatkan oleh Mahkamah Agung Karena ternyata Korbannya adalah Santrinya Ini kita harus Memahami bahwa Presiden seperti ini Tidak boleh terjadi Di tempat lain Dan tidak boleh terjadi Lagi dan lagi Karena apa Ini bisa mencoreng Nama pesantren Bisa mencoreng Nama Kiai Meskipun perbuatan ini Dilakukan oleh Oknum-oknum Ini kalau di Amerika Pelaku Child molester Seperti ini Ini memang Biasanya dihukum berat Mereka seumur hidup Tidak boleh masuk Ke wilayah-wilayah Dimana Anak-anak di bawah umur Biasanya berkumpul Dan bahkan Para pelaku Dari terpidana Pencabulan Anak-anak di bawah umur Ini biasanya Dikasih tanda Sehingga Dia itu Tidak boleh Memasuki Wilayah-wilayah Anak di bawah umur Karena konon Santriwatinya ini Adalah anak-anak Di bawah umur Semua Nah ini menjadi Satu warning Kepada kita Bagi penegakan Hukum dari pihak Kepolisian Ini harus betul-betul Dijalankan Supaya tidak Menjadi contoh Bagian lain Tegaknya hukum Seperti yang dilakukan Oleh makamah agung Terhadap Salah seorang pelaku Pencabulan santri Yang dilukum mati Di Jawa Barat Ini juga harus Bisa diberlakukan Saya bukannya dendam Karena dia selalu Karena Kiai ini Ternyata konon Sering menyerang saya Bukan Bukan itu Ini adalah pelajaran Supaya nama pesantren Tidak tercoreng Nama Kiai Tidak tercoreng Dan ini juga pelajaran Bagi kita semua Bahwa kita jangan pernah Terlalu bersikap Berpura-pura Seolah-olah Kita ini paling suci Paling beragama Paling alim Dan sebagainya Kita tampil biasa aja Karena kita ini Kadang-kadang tampil Pura-pura Di depan publik Tapi sebenarnya Allah maha tahu Berbagai pelanggaran-pelanggaran dosa Yang kita perbuat Yang tidak kita bisa baca Di depan publik Hidup penuh dengan Pura-pura itu Menjadi berat Oleh karena itu Atas kejadian ini Marilah kita Tampil apa adanya Marilah kita Berbuat baik Jangan pernah Memberi label Kepada orang lain Kafir Pasih Murtaf Musyrik Sirik Dan sebagainya Janganlah Karena kita semua ini Sejatinya adalah Manusia biasa Yang pasti Memiliki dosa Pasti Jangan kemudian Klaim-klaim kebenaran itu Selalu diaku Punya miliknya sendiri Jangan kemudian Klaim-klaim kesalahan Pasti milik orang lain Ya Teman-teman Memang tidak mudah Menjadi seorang Ustadz Kiai Yang mempunyai Murid banyak Itu tidak mudah Tidak mudah Ya Mereka Para murid Para Santri Itu biasanya Sangat takzim Sangat menghormati Gurunya Dan itu Berilaku yang Sangat baik Akan tetapi Ada juga Oknum Oknum ya ini Oknum Entah itu Ustadz Kiai Habib Ya oknum ya Ini oknum ya Yang memanfaatkan Keadaan tersebut Hanya karena Mereka itu Takzim Menghormati Gurunya dengan Sangat baik Akhirnya Segala apa Tingkah lagu Perbuatan Yang disuruh oleh Seorang oknum Ini akan dituruti Dengan dalih Biasanya menggunakan Agama Itu yang sangat Berbahaya Ya Jadi semoga Permasalahan Segera selesai Dan polisi Polisi harus Segera mengusut Ini semua Agar Tidak menjadi Presiden Buruk Bagi ponpes Ponpes Yang lain Ingat Ini hanya Sebagian kecil Ponpes Di Indonesia Ada ribuan Bahkan Banyak sekali ya Jangan sampai Tercoreng oleh Oknum Si Sutad ini Yang melakukan Perbuatan itu Kepada muridnya Masih banyak Ponpes Ponpes Yang lain Ya Kalau kita lihat Channelnya Ini Fahmi ini kan Di channelnya Memang Banyak sekali Dia Menyalahkan Orang lain Mengkafirkan Orang lain Bahkan Ada yang menyebut juga Bahwa Ustadz ini Wahabi Banyak juga Yang mengatakan Kayak gitu Terima kasih Teman-teman Mohon maaf Atas segala salah kata Wabilahi taufiq Walidahya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh